Lihat gambar, ini ada gambar 2 buah muatan listrik A dan B berjarak 12 cm Jadi mereka terpisah sejauh 12 cm Masing-masing plus 6 mikrokolom dan negatif 24 mikrokolom Jadi yang ini plus, yang ini negatif Ini plus 6 mikrokolom dan yang di sana negatif 24 mikrokolom Terpisah sejauh 12 cm Seperti pada gambar Agar sebuah muatan sebesar plus 2 mikrokolom Jadi ini ada muatan C Ini namanya muatan C ya Muatan C Nah, di mana letak si C agar tidak mengalami gaya kolom Nah, jadi gaya kolom di C-nya ini 0 Gaya kolomnya 0 Sigma F di C ini sama dengan 0 Nah, jadi ini F akibat A Nanti sama dengan F akibat B Kalian tidak perlu melihat besar muatan si C Yang kalian perlu perhatikan itu adalah pertama jenis kelamin A dan B ini Mereka sejenis atau berlawanan jenis Mereka berlawanan jenis Si A-nya plus, si B-nya negatif Nah, jadi gini caranya Karena mereka berdua berlawanan jenis Maka si C ini harus berada di luar Tidak boleh di tengah Tidak boleh di tengah Jadi harus berada di sebelah sini Sebelah kiri A atau di sebelah kanan B Nah, ya Sebelah kanan B atau di manapun Kita tidak boleh berada di antara A dan B Lalu Bagaimana cara nentukannya selanjutnya Lihat mana yang lebih besar A atau yang mana yang lebih kecil gitu ya Dia itu dekat muatan yang kecil Nah A dan B berlawanan jenis Ini Berlawanan jenis Ya kan Yang ini Sorry Yang ini min Ini plus Maka si C Si C harus di luar Harus di luar Harus Di Di luar Jangan di tengah Jangan di tengah Jangan di tengah Nah Di dekat muatan yang kecil Di Tunggu dulu C Harus Di Dekat muatan yang kecil Muatan Yang kecil Siapa yang kecil? Yang kecil itu si A 6 Jadi kalian hanya lihat nilai angkanya 6 dengan 24 Negatif Ini jenis kelaminnya tadi ya Ini Elektron Yang ini proton Jadi yang lebih kecil itu si 6 Jadi si C nya itu disini Ini C nya Nah Jadi kita ini misalkan X Dari sini sampai ke sana X Tambah 12 Yang ini Ra Ini Rb Rumusnya sederhana saja QA Per QB Sama dengan Ra Per Rb Dikuadratkan Tentunya Tinggal masukkan Angka-angkanya QA nya kan 6 mikrokolom 6 mikro Per QB nya 24 mikro Mikro nya kan bisa coret 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 Tunggu dulu Sama dengan dulu Sama dengan Ra nya itu X Rb nya X tambah 12 Tutup kurung Kuadrat Ini coret juga 6 Bagi 6 1 24 Bagi 6 4 Jadi nanti Tersisa 1 per 4 Sama dengan X per X tambah 12 Tutup kurung Kuadrat Kita hilangin kuadratnya itu Caranya diakarkan Jadi yang ini diakar Yang sebelah sana juga diakar Akar 1 1 Akar 4 2 Akar dari kuadrat Hilang kuadratnya X per X tambah 12 Kali silang Berarti X ditambah 12 Sama dengan 2X Kali silang Ini matematika sederhana Kali silang Kalau kalian bingung Kali silang Kalian belajar lagi Di matematikanya Berarti ini nanti Pindah ruas X sama X Yang Tidak ada X Tidak ada X Berarti 12 Sama dengan 2X Kurang X Pindah ruas ke kanan Berarti 12 Sama dengan X Jadi X itu sama dengan 12 cm Nah Jadi kalau kita gambarkan Tadi ini Si A nya sini Si B nya sana Ini jaraknya 12 cm Maka ini C nya 12 juga Nah Ini kan 11 Jadi Letak C Letak C 12 cm Di kiri A Atau 24 cm Di kiri B Nah Jadi kita Sesuaikan aja nih Mana Pilihannya A B C nya ini Yang mana Yang sesuai dengan Pernyataan ini ya Ya Jawabannya ini Si C 12 cm Di kiri A Nah 20 cm Di kiri A ya Nih Ini nanti Dapatnya 12 cm Ini dapatnya 24 cm Oke Sekian pembahasan soalnya Semoga Bisa diikut Proses berpikirnya ya Jangan lupa Dukung channel Dengan cara subscribe Like dan share ke teman-temannya Siapa tau Teman-temannya juga butuh Pembahasan soalnya Jadi makin tambah Banyak yang terbantukan Dan channel ini Makin tambah berkembang Oke Sekali lagi Sampai jumpa Dadah